Seorang gadis berusia 13 tahun asal Madiun menderita gagal ginjal kronis Stadium 5 dan harus menjalani cuci darah dua kali seminggu di Surabaya. Menurut orang tuanya, sejak Balita, putrinya mengkonsumsi mie instan sehari sebanyak dua kali. Berikut ulasannya dalam laporan khas redaksi Jawa Timur. Michelle Cecilia Putrimelda, gadis berusia 13 tahun ini harus mengalami penderitaan di usia mudanya. Akibat penyakit gagal ginjal kronis Stadium 5 yang dideritanya, ia harus menjalani cuci darah dua kali seminggu. Orang tua Michelle, Melly, menuturkan, putrinya difonis gagal ginjal saat Michelle masih kelas 6 sekolah dasar. Kala itu Michelle mengalami sesak nafas dan harus dilarikan ke rumah sakit. Namun karena fasilitas yang kurang memadai di rumah sakit Madiun, Michelle pun harus dirujuk ke RSUD Dr. Sutomo di Surabaya, Jawa Timur. Dari Rabu, dan pulang dari sekolah itu, dia baru merasakan sesak yang luar biasa. Dan dibawa ke Pukesmas. Dan setelah bawa Pukesmas itu, saya bawa ke klinik, tetap saja sesak. Setelah saya bawa klinik, tidak mempang, saya bawa ke RSUD Caruban. Dan waktu itu, saya minta foto untuk ronsen ginjal dan juga lab. Dan dinyatakan gagal ginjal kronis. Penyakit ini muncul diduga berawal dari kegemaran Michelle mengonsumsi mie instan sejak masih balita. Sebelumnya itu yang makan itu, mie dicampur sama mie kering itu warna hijau, diaduk sama dia sama air panas, habis makan itu terus muntah. Tapi berarti frekuensi makan mie instan juga sering gitu ya? Iya betul, sering sekali. Berapa kali mbak? Sehari itu bisa dua kali. Tidak makan nasi. Michelle adalah satu dari sekian banyak anak Indonesia yang harus menjalani cuci darah di usia muda. Beberapa waktu lalu beredar viral soal puluhan anak yang menjalani cuci darah di rumah sakit Cipto Mangun Kusumo, Jakarta. Dikutip dari detik.com, pihak RSCM menyebut saat ini ada 60 pasien anak dari berbagai daerah yang rutin melakukan cuci darah. Memang kalau dilihat angkanya, pasien-pasien kita ini cukup banyak ya, karena di satu rumah sakit saja, kita punya sekitar 60 anak yang harus menjalani dialisis secara rutin. Kalau orang melihat, ya pasti, wah kok banyak sekali ya? Ya, karena kan orang-orang berpikir bahwa penyakit ginjal itu hanya pada orang dewasa, ternyata anak-anak juga banyak. Ketua UKK Tumbuh Kembang Anak Ikatan Dokter Anak Indonesia, Rini Sekartini, mengungkapkan, saat ini banyak anak-anak yang mengidap penyakit ginjal kronik yang mengharuskan mereka cuci darah. IDE AI menyoroti gaya hidup anak-anak yang makin tidak baik, mulai dari malas olahraga, jarang minum air putih, dan mengonsumsi minuman manis. Tim Liputan